Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3042 Dalam sekejap, wajah Kian Shansuwe memerah, mendapatkan kembali vitalitasnya, dan wajahnya berseri-seri. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Ye Kiyo. Lihat putri kita, kata Kian Shansuwe. Kiyo Shan Nange menyerahkan Xiaorui kepada Ye Kiyo. Ye Kiyo sangat gugup dan bersemangat saat dia mengulurkan tangannya dengan gemetar dan memeluk anak itu dalam pelukannya. Aneh untuk dikatakan, ketika Ye Kiyo memeluk Xiaorui, Xiaorui tiba-tiba berhenti menangis dan menjadi berperilaku sangat baik. Aku punya anak, aku punya anak. Ye Kiyo menangis. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menari, matanya terus menatap Xiaorui. Xiaosue, lihat anak kita. Ye Kiyo memeluk Xiaorui di depan Kian Shansuwe dan berkata, lihat, Rui benar-benar mirip denganmu. Kian Shansuwe juga menatap anak itu, matanya penuh cinta lembuti, mengulurkan tangan dan menyentuh Xiaorui tembem Rui, dan berkata kepada Ye Kiyo, saya pikir dia mirip dengan Anda. Ye Kiyo berkata, saya pikir dia terlihat seperti Anda, lihat hidung dan mulutnya, dan ikuti dia. Anda hampir persis sama. Kian Shansuwe tersenyum dan berkata, jangan bilang, itu benar-benar mirip, tetapi telinganya mirip denganmu, dan dahinya seindah dirimu. Ye Kiyo dan Kian Shansuwe terus berdiskusi. Manis dan hangat. Kiyo Shan Nange melihat pemandangan ini di sebelahnya, dan senyum lembut muncul di wajahnya, secara bertahap, alisnya menjadi hilang lagi. Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk memiliki anak sendiri dalam hidup saya? Kiyo Shan Nange memikirkan hal ini, dan diam-diam melerek Ye Kiyo, wajahnya menjadi gelap. Apa yang terjadi di luar? Kian Shansuwe bertanya. Ketika Rui lahir, sebuah penglihatan turun dari langit. Ye Kiyo berkata sambil tersenyum, ketika saya melihat ke belakang, saya akan meminta kepala sekolah Longhusan Changmei untuk membantu Rui menghitung nasibnya. Saya memiliki firasat kuat bahwa Rui akan menjadi luar biasa. Ketika dia dewasa, Kiyo Shan Nange berkata, kamu dan Xiao Shui bukan orang biasa, dan anak-anakmu jelas bukan orang biasa. Ye Kiyo dan Kian Shansuwe saling memandang dan tersenyum, lalu Ye Kiyo dengan hati-hati menyerahkan Xiao Rui kepada Kian Shansuwe dan berkata, kamu pegang anak itu dulu, aku akan memanggil ibuku. Kian Shansuwe berkata, apakah akan terlambat sekarang? Tidak masalah, jika ibuku tahu bahwa Rui lahir, dia akan sangat bahagia. Setelah Ye Kiyo selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kian Jinglan. Benar saja, Kian Jinglan sangat senang. Dia ragu-ragu. Ye Kiyo berjalan keluar pintu dan memanggil Lin Jingxi lagi. Bab 3043 Ye Kiyo kembali ke kamar setelah menelepon, Kian Shansuwe dengan cepat bertanya, apa yang baru saja dikatakan bibi? Ibuku sangat senang, dia bilang dia akan datang menemuimu selama dua hari. Ye Kiyo tersenyum. Benarkah? Kian Shansuwe senang sekaligus gugup membayangkan akan segera bertemu dengan mertuanya. Tentu saja benar. Ye Kiyo berkata, ibuku juga menyuruhmu untuk menjaga tubuhmu, dan sister Lin, dia. Ragu-ragu. Segera, Kian Shansuwe dan Kiyushan nange menatap Ye Kiyo dengan sedikit kegugupan di wajah mereka. Meskipun mereka berada jauh di dadong, mereka sangat menyadari keberadaan Lin Jing, dan mereka juga tahu betapa pentingnya Lin Jing bagi Ye Kiyo. Apa yang dia katakan? Kian Shansuwe tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Kiyo berkata, kakak Lin berkata, Anda dipersilakan untuk pergi ke Jiangsou kapan saja, dan dia akan datang menemui Rui ketika dia bebas, sehingga Anda dapat menjaga kesehatan Anda. Fiuh. Kian Shansuwe dan Kiyushan nange menarik napas. Napas lega. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan denganmu. Ye Kiyo berkata kepada Kian Shansuwe, kamu baru saja melahirkan dan kamu akan dikurung. Dari Rui dan membantumu berbagi sebagian beban, bagaimana menurutmu? Sebelum Kian Shansuwe dapat berbicara, Kiyushan nange berkata, tidak perlu, aku bisa mengurus Rui. Tidak. Ye Kiyo menolak secara langsung. Kenapa, kamu takut aku tidak bisa merawat anak itu? Kiyushan nange berkata, Siauswe dibesarkan olehku, dan aku sangat berpengalaman. Ye Kiyo berkata, aku mengenalmu. Akan merawat anak itu, tetapi selama kehamilan Siauswe, kamu terlalu sulit untuk merawatnya, aku tidak bisa membuatmu lelah lagi, jadi lebih baik menyewa beberapa saudara perempuan pengasuhan anak. Ternyata dia peduli tentang dirinya. Kiyushan nange sangat senang. Tuan, saya tidak ingin Anda kelelahan, mari dengarkan saran Ye Kiyo untuk menemukan saudara ipar yang membesarkan anak. Kian Shansuwe juga setuju dengan proposal Ye Kiyo. Ye Kiyo berkata, apakah Anda memiliki saudara ipar yang membesarkan anak? Jika tidak, saya dapat menemukan beberapa dari long men. Lagipula, saya dapat mengandalkan orang-orang saya sendiri. Biarkan saya menangani masalah ini. Kiyushan nange berkata, aku akan turun gunung besok pagi. Satu perjalanan, pergi ke beberapa saudara perempuan yang mengasuh anak, jangan khawatir, aku akan menyelidiki mereka secara detail. Sebenarnya, masalah sepele semacam ini dapat diselesaikan dengan panggilan telepon sebagai Kiyushan nange dan Kian Shansuwe. Alasan mengapa Kiyushan nange pergi untuk menemukannya secara langsung adalah demi keselamatan. Bagaimanapun, saudara ipar yang mengasuh anak akan tinggal bersama Xiaorui untuk waktu yang lama. Tuan, terima kasih atas kerja keras Anda, kata Kian Shansuwe penuh terima kasih. Ini semua keluarga, sama-sama. Setelah Kiyushan nange selesai berbicara, dia memeluk Xiaorui dan menggodanya dengan wajah penuh kasih sayang. Dua dokter wanita menyiapkan susu bubuk untuk Xiaorui di sebelahnya. Setengah jam berlalu. Bab 3044 Xiaorui tertidur di sebelah Kian Shansuwe. Kian Shansuwe berkata, Tuan, ini sudah larut, pergi dan istirahatlah. Kiyushan nange berkata, Aku akan tinggal di sini malam ini untuk menjagamu. Dokter ada di sini. Aku Kamu dengarkan Xiaorui, pergi dan istirahat, saran Yekyu. Baiklah kalau begitu, Xiaorui, kamu harus istirahat lebih awal juga. Kiyushan nange selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, Kian Shansuwe berkata kepada Yekyu lagi, Kamu lelah dari perjalanan panjang, jadi cepatlah dan istirahat. Yekyu memegang tangan Kian Shansuwe dan berkata, Aku tidak lelah, aku ingin tinggal. Di sini bersamamu. Patuh, cepat dan istirahat. Aku benar-benar tidak lelah. Kian Shansuwe berkata, Tuanku lelah. Dia sudah beristirahat, kata Yekyu. Kian Shansuwe menatap Yekyu dengan tatapan putih, Kamu, terkadang kamu sangat perhatian, Tetapi terkadang kamu adalah pria yang lurus. Apa maksudmu? Tanya Yekyu. Kian Shansuwe berkata, Apakah kamu tidak tega melihat tuanku tidak bisa tidur? Yekyu tercengang, Xiaosuwe, maksudmu? Kian Shansuwe mengangguk. Yekyu berkata, Tapi kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya, Ada dokter di sini untuk menemani saya. Kian Shansuwe merendahkan suaranya dan berkata, Saya dapat mengatakan bahwa tuanya sangat menyukai anak-anak. Banyak, kamu harus bekerja lebih keras. Yekyu tercengang. Jangan bodoh, cari tuanku, Ayo, Kian Shansuwe menatap Yekyu dengan semangat. Yekyu masih ragu-ragu, apakah ini tidak baik? Aku bilang kamu orang besar, Kenapa kamu menjadi ibu mertua di saat kritis? Aku tidak keberatan, apa yang kamu pikirkan? Kian Shansuwe berkata dengan wajah tegas, Berpura-pura marah, jika kamu tidak berani pergi, Aku akan mengabaikanmu di masa depan, HUM. Jangan marah, Tidak bisakah aku pergi padanya? Yekyu mencium dahikian Shansuwe, Menatap Xiaorui lagi, Dan berbalik meninggalkan ruangan. Segera. Yekyu datang ke pintu kamar Kyushan nangih. Lampu menyala di dalam ruangan, Yekyu mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, Berpikir sejenak, Lalu mendorong pintu langsung masuk. Bab 3045 Begitu dia memasuki pintu, Dia melihat Kyushan nangih mengenakan rok tipis Dengan leher telanjang, Duduk di depan cermin rias dan menyisir rambutnya. Mengapa kamu datang kepadaku jika kamu tidak menemani Xiaosuwe dan Rui? Kyushan nangih bertanya tanpa menoleh ke belakang Ketika dia melihat Yekyu di cermin rias. Xiaosuwe berkata bahwa kamu terlalu lelah selama ini, Jadi biarkan aku menemanimu. Kata Yekyu. Kyushan nangih berkata, Aku baik-baik saja, Pergi dan temani Xiaosuwe. Xiaosuwe mengatakan bahwa jika aku tidak menemanimu malam ini, Dia akan mengabaikanku selamanya. Begitu Yekyu mengatakan ini, Wajah Kyushan nangih memerah, Dan dia sudah menyadari apa yang dimaksud Kianshan suwe. Dia merasa sedikit senang, Tetapi juga sedikit gugup, Dan berpura-pura marah, Mengapa Xiaosuwe melakukan semua itu? Dia tidak membodohi, Dia mengkhawatirkanmu. Yekyu berjalan di belakang Kyushan nangih Dan meletakkan tangannya di bahunya. Segera, Tubuh Kyushan nangih kaku, Dan wajahnya sangat merah sehingga air hampir menetes, Seperti apel yang terlalu matang. Yekyu menyendarkan kepalanya di samping wajah Kyushan nangih, Menatap Kyushan nangih di cermin, Dan menghembuskan napas di telinganya, Nangih, Kamu sangat cantik. Kyushan nangih hanya merasakan telinganya memanas, Jantungnya berdebar kencang seperti rusak, Berdebar kencang, Dan berkata dengan panik, Yekyu, Jangan main-main. Apakah kamu tidak menyukainya? Yekyu bertanya balik. Aku. Sebelum Kyushan nangih selesai berbicara, Tangan Yekyu sudah berada di sepanjang bahunya, Perlahan-lahan meluncur ke bawah, Dan kemudian meraih dari garis leher. Bah. Kyushan nangih hanya bisa mendengus pelan. Memegang tangan Yekyu erat-erat, Dia memohon belas kasihan dengan panik, Yekyu, Tolong, Jangan lakukan ini, Wu. Yekyu mengabaikan Kyushan nangih dan menciumnya dengan dominan, Dan segera, Kyushan nangih merosot dalam pelukannya. Saat jatuh cinta, Kyushan nangih mendorong Yekyu menjauh. Ada apa? Tanya Yekyu. Kyushan nangih melirik Yekyu dengan malu-malu, Menundukan kepalanya dengan cepat, Dan berkata dengan suara seperti nyamuk, Di dadung kami, Wanita biasanya melayani pria. Saya mengerti. Yekyu pergi ke tatami. Terpikat pada Kyushan nangih, Ayo. Keesokan paginya. Ketika Yekyu membuka matanya, Dia melihat Kyushan nangih berbaring di lengannya, Memeluknya seperti gurita, Dengan senyum puas di wajahnya yang cantik. Tangan Yekyu perlahan mengelus bahu Kyushan nangih, Dan telapak tangannya halus. Saya harus mengatakan bahwa Kyushan nangih terpelihara dengan baik. Bab 3046 Meskipun dia sedikit lebih tua dari Kinwan, Kulitnya seputih batu giyok, Dia tidak merasa kendur, Dan dia tidak melihat sedikitpun kerutan di wajahnya, Seperti gadis kecil berusia 20-an. Namun, Gadis kecil itu tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia lebih perhatian daripada gadis kecil itu, Dan dia juga melayani orang lain, Yang membuat Yekyu merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Jika Anda harus mengevaluasi Kyushan nangih, Anda dapat menggambarkannya dalam satu kata, Yaitu, Lari. Jika saya harus menggambarkannya dalam dua kata, Itu akan sangat lembab. Tiga kata. Sangat melembabkan. Tadi malam, Kyushan nangih melakukan yang terbaik, Untuk melayani Yekyu dengan sangat baik, Membuat Yekyu merasa seperti seorang kaisar kuno. Tiba-tiba, Ada suara samar di luar. Yah, Kapan sekte Shuiwe menjadi begitu semarak? Menurut pengetahuan Yekyu, Tidak banyak orang di sekte Shuiwe, Terutama tempat tinggal Kian Shansui dan Kyushan nangih, Yang biasanya sangat sepi. Yekyu sedikit mengernyit, Karena takut Kyushan nangih akan dibangunkan oleh suara di luar, Dia sangat lelah tadi malam. Dia dengan lembut mengambil tangan Kyushan nangih, Diam-diam bangkit, Mengenakan pakaiannya, Mendorong pintu dan berjalan keluar. Begitu dia berjalan keluar pintu, Yekyu tercengang. Bu, Sister Lin, Sister Bing, Luo Ying. Yekyu mengira dia terpesona, Jadi dia menggosok matanya dengan penuh semangat, Dan ketika dia melihat lagi, Itu benar-benar Kian Jinglan dan yang lainnya. Pada saat ini, Kian Jinglan memegang Xiaorui di tangannya, Dan duduk di gazebo tidak jauh dengan Kian Shan Sui dan yang lainnya, Mengobrol dan tertawa. Begitu Yekyu keluar dari ruangan, Mata orang-orang ini semua beralih ke Yekyu. Kiu R, Cepat kemari. Kian Jinglan berteriak sambil tersenyum. Tunggu sebentar, Aku belum mencuci muka. Yekyu membuat alasan dan hendak memasuki ruangan dan memberitahu Kyushan nangih. Siapa tahu, Tepat saat dia selesai berbicara, Kyushan nangih keluar dari kamar. Ini masih pagi, Kenapa kamu tidak tidur sebentar? Apa-apaan ini? Pada saat ini, Yekyu tidak sabar untuk menggunakan mantra tembus pandang untuk menghilang dari tempatnya. Kyushan nangih hanya terbungkus handuk mandi, Dengan kaki telanjang, Bahu terbuka, Dan rambut acak-acakan. Selain itu, Keduanya keluar dari ruangan yang sama, Jadi siapapun yang memiliki mata tajam akan tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, Ada keheningan. QR ini, Kenapa kamu masih begitu gelisah ketika kamu tiba di dadong? Bab 3047 Kian Jinglan memelototi Yekyu dan diam-diam melirik Kian Shansui, Hanya untuk melihat wajah Kian Shansui tenang. Setelah itu, Dia menatap Lin Jingxian lagi, Dan melihat wajah Lin Jingxian penuh senyuman, Seolah dia baik-baik saja, Dan dia sedikit lega. Melihat Sulwoying lagi, Sulwoying juga tampak seperti biasa. Kemudian, Kian Jinglan melirik Bai Bing, Hanya untuk melihat wajah cantik Bai Bing acuh tak acuh, Matanya menatapi Yekyu, Tangannya diam-diam mengepal. QR, Kamu harus menyelesaikan masalah yang kamu sebabkan sendiri. Kian Jinglan berpikir diam-diam. Kiyushan Nange melihat tubuh Yekyu menegang, Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Dan bertanya, Ada apa denganmu? Yekyu kembali sadar, Dan berkata dengan wajah pahit, Ibuku ada di sini. Apa? Kiyushan Nange menoleh dengan cepat, Dan detik berikutnya, Dia melihat semua orang di pavilion. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Itu membunuhku. Kiyushan Nange tidak sabar untuk menemukan celah untuk masuk, Menoleh dan berlari ke kamar, Dengan cepat menutup pintu. Sebenarnya, Dengan kultivasi master seni bela dirinya, Dia bisa menemukan keberadaan Kian Jinglan dan yang lainnya sejak lama. Alasan mengapa Kiyushan Nange tidak memperhatikan adalah Karena ini adalah sekte Shui Wei yang sangat aman. Kedua, terakhir malam, Kekuatan fisik terlalu banyak. Pada saat ini, Yekyu harus menggigit peluru dan berjalan ke pavilion, Datang ke Kian Jinglan, Dan bertanya sambil tersenyum, Bu, bukankah kamu mengatakan kamu akan datang menemui Shiaosui selama beberapa hari? Mengapa kamu ada di sini hari ini? Kian Jinglan tersenyum dan berkata, Saya awalnya saya akan kembali dalam beberapa hari. Jingjing bersikeras untuk datang hari ini, Jadi kami berangkat sebelum fajar. Yekyu melirik Lin Jingjing, Yang tersenyum dan berkata, Mengapa kami tidak diterima? Tentu saja sama-sama. Yekyuhi menetap Lin Jing, Seolah mengatakan, Jangan membuat masalah. Lin Jing memberinya tatapan putih. Pada saat ini, Bai Bing membuka mulutnya dan bertanya dengan nada buruk, Yekyu, Siapa wanita itu barusan? Apa hubunganmu? Ini. Untuk sementara, Yekyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia. Kian Shansui berkata, Dia adalah tuanku. Apa? Semua orang tercengang lagi. Bai Bing sebelumnya melihat Kiyushan Nange dan Yekyu keluar dari ruangan yang sama, dan sangat marah. Sekarang dia mengetahui identitas Kiyushan Nange, dia kesal tetapi tidak berdaya. Dia tidak bisa memberi Yekyu pelajaran di depan Kian Jinglan, belum lagi Kian Shansui masih di sini. Bab 3048. Bai Bing menatap Yekyu dengan sengit, dan berkata dengan matanya, Tunggu aku. Xiaosui, Rui benar-benar mirip denganmu. Kian Jinglan merasa kasihan pada Yekyu, jadi dia secara halus mengubah topik pembicaraan, dan perhatian semua orang tertuju pada Xiaorui lagi. Yekyu menghela nafas lega. Lin Jingjing mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, Suamiku, kamu sangat baik. Kamu tidak hanya memenangkan magang, tetapi juga tuannya, keluarga Buddha mengaguminya. Yekyu tersenyum pahit, Saudari Lin, jangan mengolok-olok. Melihat penampilan Sister Bing, sepertinya kamu tidak sabar untuk memakanku. Apakah kamu tidak pernah dimakan olehnya? Lin Jingjing tersenyum genit. Ngomong-ngomong, Sister Wan menemani Bai Hua Ferry dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa datang. Selain itu, Su Xiaosiao sedang bekerja, jadi dia memintaku untuk meminta maaf kepadamu atas namanya. Lin Jingjing menambahkan, Tang Tang telah konser di Dadong malam ini, dia bilang dia akan datang sebentar lagi, dan aku meminta Xiaojie untuk menjemputnya. Pada saat ini, San Mengjie datang, mengenakan jas, celana kulit, dan kacamata hitam, dingin dan cakep. San Mengjie melihat mata Yekyu terpaku di depannya, dia merasa tidak nyaman, dan langkahnya tiba-tiba dipercepat. Xiaojie, kenapa hanya kamu satu-satunya, Tang Tang? Lin Jing Xiao bertanya. San Mengjie berjalan ke arah Lin Jing Xiao dan berbisik, Tuan Lin, Tang Tang mengalami sedikit masalah saat menuruni gunung. Masalah apa? Tanya Yekyu. Saya dihentikan. San Mengjie berkata, pihak lain adalah orang asing, dan dia tampaknya memiliki latar belakang, jadi saya datang untuk meminta bantuan Anda. Yekyu mengangkat alisnya, ini adalah situt Shui Wei Sekte, dan seseorang berani menghentikan Tang Tang, benar-benar berani. Yekyu berkata kepada San Mengjie, di mana Tang Tang? Bawa aku ke sana. San Mengjie melirik Lin Jing Jing, Lin Jing Jing sedikit menganggup, lalu San Mengjie membawa Yekyu dan langsung turun gunung. Yekyu mengikuti San Mengjie ke kaki gunung. Saya melihat empat Rolls-Royce Phantom diparkir di pertigaan gunung, mengelilingi kendaraan komersial Mercedes-Benz. Seorang pria muda berlutut dengan satu lutut di samping kendaraan komersial, memegang sebukat besar mawar di tangannya. Begitu dia melihat adegan ini, dia tahu apa yang sedang terjadi. Yekyu melirik pemuda itu, dan melihat bahwa pemuda itu bermata biru dan pirang, dengan jembatan hidung tinggi, mengenakan setelan mewah, dasi kupu-kupu ungu di lehernya, dan lencana perunggu disematkan di depannya. Tang-tang ada di mobil komersial, kata San Mengjie. Yekyu berjalan cepat ke depan mobil komersial. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan wajah tang-tang yang tersenyum muncul di depan mata Yekyu. Yekyu, cepat naik. Tang-tang memberi isyarat. Yekyu langsung masuk ke mobil. Melihat adegan ini, pemuda itu mengangkat kepalanya dan melirik Yekyu, dan ada kecemburuan yang kuat di matanya. Ada apa? Tanya Yekyu. Orang ini seperti plester kulit anjing, dia menguntitku, kata tang-tang dengan jijik. Apa latar belakangnya? Yekyu bertanya lagi. Bab 3049. Tang-tang menjawab, namanya Mile, dia adalah tuan muda dari keluarga Rodel. Oh. Mata Yekyu menunjukkan keterkejutan. Meskipun dia tidak berada di dunia bisnis, dia masih memiliki pemahaman tentang beberapa kelompok keuangan dan keluarga yang sangat kuat di dunia. Jika ada satu kata untuk menggambarkan keluarga Rodel, itu adalah kekayaan dan persaingan. Tidak, mereka memiliki lebih banyak uang daripada banyak negara. Dikatakan bahwa pada abad ke-19, kekayaan keluarga Rodel adalah setengah dari total dunia, tetapi orang-orang dari keluarga ini tidak pernah muncul dalam daftar terkaya di dunia karena mereka misterius dan sederhana. Setelah ratusan tahun berkembang, industri mereka telah tersebar di berbagai industri, dan hampir semuanya adalah yang pertama di dunia. Misalnya, mereka memiliki perusahaan berlian terbesar di dunia, perusahaan tembakau terbesar, perusahaan anggur paling mahal, bank investasi terbesar. Daftarnya terus bertambah. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, perusahaan-perusahaan Eropa yang terkenal itu hampir semuanya memiliki sahamnya sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap gerak keluarga ini dapat mempengaruhi proses ekonomi dunia. Dikatakan bahwa kekayaannya hanya tiga generasi, tetapi keluarga Rodel telah diturunkan selama ratusan tahun. Tidak hanya diam, tetapi kekayaan keluarga meningkat. Mereka adalah bangsawan sejati di Eropa. Yekyu tidak menyangka bahwa tuan muda keluarga Rodel benar-benar mengejar Tang Tang. Bagaimana kalian bertemu? Tanya Yekyu. Tang Tang berkata, beberapa waktu lalu, Departemen terkait mengadakan resepsi untuk menjamu sekelompok pengusaha asing. Kakek saya membawa saya ke sana. Di resepsi itulah saya bertemu orang ini. Saja. Yekyu tersenyum dan berkata, orang ini cukup tampan, dan dia adalah tuan muda dari keluarga Rodel, jadi dia layak untukmu. Apa maksudmu? Tang Tang memelotot Yekyu dan berkata, jika kamu lakukan ini lagi, hati-hati denganku. Aku akan mengabaikanmu. Aku bercanda denganmu, jangan marah. Yekyu meraih tangan Tang Tang dan berkata, aku tidak tega membiarkanmu mengikuti orang lain. Tidak terlalu buruk. Wajah Tang Tang kembali tersenyum. Yekyu bertanya lagi, mengapa kamu tidak membawa pengawal ketika kamu keluar? Dengan kamu di sini, apa yang harus aku lakukan dengan pengawal? Aku akan membiarkan mereka tinggal di hotel dan menungguku. Tang Tang berkata, orang ini menggangguku, tolong bantu aku. Aku akan mengusirnya. Oke. Yekyu setuju, turun dari stasiun di depan Mayer, dan bertanya, apakah kamu mengerti bahasa Mandarin? Mayer mengangguk. Karena kamu memahaminya, akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Yekyu berkata, Tang Tang tidak akan menerimamu. Jika kamu suka berlutut, maka teruslah berlutut, tetapi aku ingin mengingatkanmu, cepatlah dan dapatkan mobil pergi. Siapa kamu? Mayer berkata, apa hubunganmu dengan nona Tang Tang? Aku suaminya. Begitu Yekyu mengatakan ini, wajah Mayer menunjukkan keterkejutan dan kemarahan, sama seperti dia hendak bertanya pada Tang Tang, Tang Tang berbicara lebih dulu. Itu benar, dia lelakiku, dan aku hanya mencintainya dalam hidupku. Mayer, tolong jangan ganggu aku di masa depan. Tiba-tiba, kemarahan di wajah Mayer menjadi lebih buruk. Kenapa? Mayer tidak mengerti. Bab 3050 Dia adalah seorang playboy yang sangat terkenal di Eropa. Di masa lalu, dia mengejar gadis-gadis. Apakah mereka supermodel dunia atau superstar Hollywood, serta para selebriti di kalangan politik dan bisnis, tanpa dia? Selain itu, ada banyak politisi internasional yang mati-matian berusaha mengirim putri atau istri mereka ke tempat tidurnya. Karena begitu hubungan dengan Mayer terjalin, adalah mungkin untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Rodel di masa depan, dan investasi ini sangat berharga. Tang Tang berkata, tidak ada alasan untuk mencintai seseorang, aku hanya menyukai Yekyo. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Miles di sambar petir, penolakan yang begitu sederhana dan lugas. Kenapa? Mayer tidak menyerah dan berkata kepada Tang Tang, aku tulus padamu. Apa maksudmu? Maksudmu aku tidak tulus padanya? Wajah Yekyo langsung berubah dingin saat dia berteriak. Jika anjing itu tidak menghalangi jalan, segera pindahkan mobilmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mayer terbiasa sombong, tetapi setelah mendengar kata-kata Yekyo, dia berkata dengan marah, aku tidak akan membiarkan saya pergi. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Seperti? Kamu benar-benar tidak akan membiarkan saya? Tanya Yekyo. Aku tidak akan membiarkan. Terkunci. Yekyo menampar wajah Mayer. Ah, Mayer menjerit dan terbang keluar. Pada saat ini, pintu beberapa Rolls-Royce Phantom lainnya terbuka dengan cepat dan delapan orang turun dari dalam. Orang-orang ini menjaga kepala mereka pendek dan mereka semua kekar, seperti serigala. Rupanya, mereka adalah pengawal Mayer. Yekyo mencium aura pembunuh yang haus darah dari para pengawal ini dan mereka semua mendekati Yekyo. Yekyo sama sekali tidak memperhatikan para pengawal ini, tersenyum menghina, melangkah keluar, dan meninju mobil Mayer. Bang! Rolls-Royce yang terkena tinju Yekyo naik ke udara seperti karung pasir, terbang lebih dari 10 meter, lalu jatuh dari udara dan terlempar di tempat. Mendesis! Pengawal itu tersentak dan menatap Yekyo dengan ngeri di mata mereka. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka dan orang ini tidak dapat diprovokasi. Tidak ada yang berani melangkah maju. Pada saat ini, Yekyo berdiri di tempat dan meninju 3 kali lagi di udara. Ledakan! 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 Tiga Rolls-Royce yang tersisa, seperti yang pertama, terbang di tempat dan hancur berantakan. Mayer bangkit dari tanah dan ingin memberitahu pengawal untuk memberi Yekyo pelajaran, tetapi ketika dia melihat adegan ini, tenggorokannya sangat ketakutan sehingga asap keluar dari tenggorokannya. Apakah pria ini manusia? Setan saja! San Mengji juga tercengang, dominasi dan ketangguhan Yekyo sangat mengejutkannya. Dia sangat kuat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Presiden Lin dapat menahannya. Yekyo berkata kepada San Mengji, apa yang masih kamu lakukan dengan bodoh? Ayo pergi! Saat ini, San Mengji mengikuti Yekyo ke dalam van komersial Mercedes-Benz dan berjalan pergi. Bab 3051 Setelah Yekyo dan yang lainnya menghilang sebentar, Mayer bangun, berjalan ke arah kelompok pengawal itu dan menampar mereka masing-masing. Terkunci! 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 Para pengawal itu menundukkan kepala mereka, membiarkan Mayer melampiaskan amarahnya. Melihatku dipukuli, tidak ada dari kalian yang berani bergerak, sampah. Setelah Mayer melampiaskan, dia menginstruksikan pengawalnya, pergi periksa identitas pria itu untukku segera, aku ingin tahu siapa dia. Lalu, matanya tertuju pada arah di mana mobil komersial menghilang, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata diam-diam, tidak peduli apa, aku harus mengejar Tang Tang. Dia adalah cucu dari penguasa Cina. Selama kita bisa menikah dia, keluarga kita akan dapat membuka pintu. Pasar Cina Jika saya berhasil, para tetua keluarga akan melihat saya dengan kekaguman. Saya bahkan mungkin menjadi pewaris keluarga. Segera setelah itu, dia menyentuh memukuli pipi dan berbisik. Dia mengutuk, kamu bajingan, kamu berani memukuli saya, tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, seorang pengawal bertanya, Tuan, apakah Anda masih ingin pergi ke konsermis Tang Tang malam ini? Tentu saja aku pergi. Mail berkata, semuanya diatur sesuai dengan instruksiku. Malam ini, aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa Tang Tang adalah milikku. Ye Kiyu membawa Tang Tang ke pavilion pada saat itu, Kiyushan nangis sudah berganti pakaian dan menemani Kian Jinglan dan yang lainnya untuk mengobrol di pavilion. Bibi Tang Tang melangkah maju untuk memeluk Kian Jinglan dan kemudian menyapa Lin Jingjing dan yang lainnya dengan akrab. Kemudian, dia secara resmi bertemu Kian Shansui. Tang Tang adalah seorang bintang. Dia terbiasa melihat adegan besar dan sangat sosial. Selain itu, dia cantik dan ramah dan dia dengan cepat menjadi akrab dengan Kian Shansui. Siaorui sangat imut, Bibi, biarkan aku memeluknya. Tang Tang dengan hati-hati mengambil Siaorui dari tangan Kian Jinglan dan berkata kepada Kian Shansui, Saudari Shui, aku benar-benar iri padamu. Dengan senyum bahagia. Pada saat ini, San Mengjie menyeret koper besar ke pavilion. Lin Jingjing tersenyum dan berkata, Siaorui, ini adalah hadiah yang dibeli para suster untukmu. Mengjie, buka kotaknya. San Mengjie membuka kotak itu dan ada berbagai macam barang di dalamnya. Lin Jing Siaorui menjelaskan, sepasang gelang emas ini diberikan kepadamu oleh Luo Ying, kosmetiknya diberikan kepadamu oleh Sister Wan, dan tas edisi terbatas dibeli oleh Bai Bing, Oh Ya, dan makanan ringan, yaitu Siaor Siaorui membelinya. Untukmu. Kian Shansui berkata dengan gembira, Terima kasih, aku sangat menyesal membuatmu menghabiskan uang. Orang-orang ini memberinya hadiah, yang berarti semua orang telah menerimanya. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lin Jing Jing menginstruksikan San Mengjie untuk membawa barang-barangnya. Ya, San Mengjie dengan cepat mengambil dua kotak kayu. Bab 3052, Kedua kotak kayu itu panjangnya sekitar empat kaki dan memiliki rasa antik. Ye Kiyo meliriknya dan menemukan bahwa kotak kayu itu terbuat dari kayu cendana merah, jadi dia tahu bahwa isi di dalamnya pasti luar biasa. Betulkah? San Mengjie membuka kotak kayu pertama, yang berisi gukin. Ekor gukin itu hitam pekat, seperti habis terbakar. Mata Kian Shansui berbinar, dan dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengelus senarnya dengan ringan. Tiba-tiba, suara piano terdengar seperti pegas yang jernih. Kemudian, Kian Shansui memetik senarnya lagi. Suara piano berubah tiba-tiba, seolah-olah batu itu retak, dan udara mengalir ke langit. Ini Jiao Wee Kin Kian Shansui bertanya dengan kaget. Saudari Xiao Sui benar-benar tahu apa itu. Itu benar, ini adalah Jiao Wee Ikin, salah satu dari empat piano terkenal di negara kita. Lin Jing Xiao tersenyum dan berkata, Aku khawatir kamu akan kesepian di gunung, jadi aku akan memberimu piano. Kian Shansui berkata, Gu Kin ini sangat berharga dan aku tidak bisa menerimu. Lin Jing Jing berkata, Aku telah menghabiskan banyak waktu untuk menemukan Gu Kin ini. Ini adalah hadiahku untukmu, dan kamu bisa jangan menolaknya. Aku, Kian Shansui segera setelah dia membuka mulutnya, Lin Jing Jing berkata, Jika kamu tidak menerimanya, maka kamu tidak mengenali saudara perempuanku. Setelah mendengar ini, Kian Shansui harus menerima Gu Kin dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Sister Lin. Jangan sopan padaku. Lin Jing Xiao kotak kayu kedua dibuka lagi, dan detik berikutnya, pedang panjang yang sederhana dan sederhana muncul. Di depan mata semua orang. Nange, kamu adalah master seni bela diri, bisakah kamu memberitahu asal-usul pedang ini? Lin Jing Jing bertanya. Kyushan Nange meraih pedang panjang itu, melihatnya sebentar, dan kemudian mencabut pedang itu dari sarungnya. Tersedak. Pedang itu keluar dari sarungnya, seperti naga yang mengaum. Pedang yang bagus? Kyushan Nange adalah master seni bela diri dan ahli pedang, dan sekilas dia menyadari bahwa pedang ini tidak biasa. Ujung pedang itu dingin dan bercahaya, dan sangat tajam. Tiba-tiba, mata Kyushan Nange tertarik oleh dua karakter kecil di belakang gagangnya. King Su. Hati Kyushan Nange terkejut, dan dia berkata dengan kaget, apakah ini pedang King Su? Benar, pedang ini adalah pedang Shaoyun selama periode Tiga Kerajaan, pedang King Sao. Selama periode Tiga Kerajaan, Cao Cao memiliki dua pedang tak tertandingi, satu bernama Yitian dan yang lainnya bernama King Sui. Cao Cao mencocokkan dirinya dengan pedang Yitian dan memberikan pedang King Su kepada Xiaohuan. Pedang King Su setajam besi, dan sangat tajam ketika Xiaoyun mengendarai juru selamat sendirian di Chang Ban Po, dia menikam Xiaohuan sampai mati, mendapat pedang dari Xiaohuan. Pada saat itu, ketika dia melihat kata, lilin biru, di gagangnya, dia tahu itu adalah pedang yang berharga, jadi dia mengambil tombak dan mengayunkan pedang. Pamor Changshan Cao Zilong menyebar semua seluruh dunia. Pedang yang bagus? Qiyushan Nange memuji lagi. Lin Jingjing berkata, karena Nange menyukainya, aku akan memberikan pedang ini padamu. Bab 3053 Apa, berikan padaku? Qiyushan Nange merasa tersanjung, tidak, tidak, aku tidak bisa memiliki pedang ini. Kenapa, kamu tidak menyukainya? Tentu saja tidak, tetapi pedang ini terlalu berharga. Lin Jingxiao berkata, pedang itu berharga, tetapi dibandingkan dengan persaudaraan kita, itu bukan apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, Qiyushan Nange mengerti dalam hitungan detik, dia diam-diam melirik Yekyu, pipinya sedikit merah. Nange, ini niat sister Lin, terimalah, kata Yekyu. Baru saat itulah Qiyushan Nange menerima pedang dan berkata kepada Lin Jingjing, terima kasih. Ini semua keluarga, jangan melihat dunia luar. Lin Jingxiao tersenyum dan berkata dengan murah hati. Yekyu diam-diam berkata ke samping bahwa sister Lin berhati-hati dan bijaksana dalam pekerjaannya. Pada saat ini, Qiyan Jinglan mengeluarkan sebuah amplop merah besar dari sakunya, menyerahkannya kepada Qiyan Shansui, dan berkata, Xiaosui, aku memberikannya kepadamu, jangan berpikir itu terlalu kecil. Lin Jingjing menyela, yang satu di dalamnya adalah 10 ribu. Satu potong berarti satu dari 10 ribu. Qiyan. Shansui mengambil amplop merah dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Bibi. Bibi. Qiyan Jinglan berpura-pura serius. Qiyan Shansui mengerti, tersipu dan dengan malu-malu berteriak, Bu, wanita. Lain iri. Qiyan Jinglan berkata, jangan iri pada kalian, cepatlah punya bayi, dan kalian juga akan mendapat amplop merah. Kecuali Lin Jingxiao, wanita lain sangat pemalu sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat wajah mereka. Tantang tiba dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan hadiah. Pada saat ini, melihat semua orang memberikan hadiah kepada Qiyan Shansui, dia punya ide dan berkata, Saudari Xiaosui, saya juga membawakan Anda hadiah. Setelah berbicara, dia mengeluarkan tasnya. Setelah membeli beberapa tiket, dia berkata, saya ada konser di Dadong malam ini. Anda dipersilakan untuk menontonnya. Saudari Lin, Sister Bing, dan Luo Ying, saya telah menyiapkannya untuk Anda juga. Tangtang membagikan tiket untuk semua orang. Lin Jingjing berkata, kamu tidak tahu, Xiaosui, Tangtang sangat populer di negara kita. Tiket konsernya sulit ditemukan, dan calo telah memecat puluhan ribu yuan. Sedikit terkejut. Lin Jingjing berkata lagi, Tangtang bernyanyi sangat bagus, ayo pergi dan nikmati bersama malam ini. Kian Shansui berkata, aku benar-benar ingin pergi, tetapi Rui terlalu muda. Sebelum dia selesai berbicara, Kiyushan Nange berkata, Xiaosui, kalian pergi. Ayo tonton konsernya, aku akan menjaga Rui di rumah. Kian. Shansui ragu-ragu, ini. Kian Jinglan mengambil alih dan berkata, Xiaosui, aku juga seorang wanita, aku tahu tidak mudah untuk hamil di bulan Oktober, jadi pergilah dan bersantai malam ini, saya menonton Rui dengan tuanmu di rumah, tidak apa-apa. Kian. Shansui mengangguk dan setuju, terima kasih ibu, terima kasih tuan. Kian Jinglan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, QR, aku akan membawamu yang punya anak. Aku sudah memberitahu kakekmu masalah ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.